Livi Renata pertemukan Nopenovian dengan Susana Raharjo, netizen yang baper. Livi Renata akhirnya kembali bertemu Nopenovian dan mempertemukan ibunya, Susana Raharjo. Diketahui, Nopenovian tengah mengonggah konten yang memperlihatkan dirinya menemui Livi Renata. Dalam tayangannya itu, Nopenovian sebut sudah baru bulan-bulan tidak bertemu dengan Livi Renata. Terakhir jumpa Livi Renata ketika paid product, kata Nopenovian, melalui kanal Youtubenya selasa 17 Januari 2023. Lucunya, dalam tayangan itu, Nopenovian minta untuk pengikutnya menonton video lainnya, tidak hanya konten yang ada Livi Renata saja. Jangan cuma nunggu Livi Renata, 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 Atsen, saya tidak jalan teman-teman, kata Nopenovian. Sebelum konten tersebut tayang, rupanya kehadiran Nopenovian ke rumah Livi Renata sudah diketahui oleh netizen. Sebab terlihat ibu Livi Renata, Susana Raharjo, tengah membagikan foto bersamanya dengan Nopenovian. Hal itu tampak dari postingan Susana Raharjo yang sedang berfoto dengan Nopenovian dan juga Livi Renata. Dalam postingannya, Susana Raharjo senang bisa berkenalan dengan Nopenovian yang dekat dengan putrinya, Livi Renata. Susana Raharjo menilai bahwa Nopenovian merupakan pribadi yang sangat lucu dan santun. Senang akhirnya bisa ketemu dan kenalan sama bocah satu ini, anak muda yang lucu dan santun. Semoga semakin maju dan sukses ya, tulis Susana Raharjo. Menariknya, unggahan dari ibu Livi Renata tersebut dibanjiri oleh komentar netizen. Seorang ibu yang selalu support anaknya untuk berteman dengan siapapun. Sehat selalu ibu Susana, tulis netar. Akhirnya Gusnope ketemu Mami Susana, ditunggu konten bertiga Livi, Mami, dan Gusnope Asai bakal meledak, tulis netar. Lebih lanjut pertemuan Livi Renata dan Nopenovian baru-baru ini sedang mempersiapkan konten bersama. Tak heran, karena sebelumnya Livi Renata dan Nopenovian dipertemukan karena satu proyek yang sama. Berawal dari satu proyek yang sama, akhirnya membuat Livi Renata akhirnya akrab dengan Nopenovian. Diketahui pertemuan pertama kali Livi Renata dengan Nopenovian saat berada di proyek suatu film milik Falcon Picture. Rupanya sejak saat itu Livi Renata dan Nopenovian menjadi sering berkolaborasi terkait konten hingga main bersama. Bahkan, keduanya seringkali terlihat memberikan perhatian satu sama lain. Oleh karena itu, banyak dari netizen yang suka menjodohkan Livi Renata dan Nopenovian. Namun hal tersebut tidak membuat Livi Renata ataupun Nopenovian risih. Justru, Livi Renata mengaku dirinya dan Nopenovian menjadi hubungan FWB alias friend with benefit. Namun konteks hubungan FWB yang dimaksud oleh Livi Renata bukan kearah yang negatif. Melainkan kearah positif guna mendukung keduanya dalam berkarir. Begitupun dengan Nopenovian, dirinya juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Livi Renata murni hanya pertemanan semata. Bahkan kabarnya, Nopenovian telah menganggap Livi Renata sebagai adik sendiri. Livi Renata pulang dari luar negeri langsung ngasih kerjaan sama Nopenovian promo produk lokal. Nopenovian kesempatan bertemu ibunya Livi Renata. Livi Renata membagikan keseruannya kalau mengunjungi Korea Selatan. Dalam vlog yang diunggah ke kanal Youtubenya yang baru-baru ini, Livi Renata berjalan-jalan menyusuri jalanan Korea bersama temannya yang sedang bersekolah di negeri Gengseng tersebut. Kedua gadis tersebut kemudian menyempatkan diri untuk jajan Toboki. Mereka menikmati jajanan tersebut sembari berdiri di depan warung pinggir jalan. Ketika asik makan, Livi Renata beberapa kali menoleh ke belakang. Dalam keterangannya, Livi Renata disebut sedang melirik opa-opa ganteng yang berjalan di belakangnya. Livi Renata tidak segan-segan terang-terangan melirik ke arah para cowok tersebut. Namun akhirnya terbahak dan mengaku hanya melakukan hal tersebut untuk membuat para cowok itu merasa GR. Bercanda, I gak lihat yang terlalu ganteng. I bercanda, ujar Livi Renata. Pengakuan Livi Renata tersebut langsung membuat temannya ngakak. Biar kepalanya gede dikit gitu loh. Oh my god, ada cewek kayaknya bilang gue cakep deh. Terang Livi Renata. Setelah itu, Livi Renata menghabiskan Toboki dan melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai jajan, Livi Renata dan temannya mengunjungi resto barbecue untuk makan malam. Mereka juga sempat menikmati dessert di salah satu kafe. Di sisi lain, Livi Renata agaknya pergi ke Korea bersama mamanya. Di hari kedua, Livi Renata menyebut bahwa sang mama sedang pergi bersama teman-temannya. Sehingga Livi Renata juga akan pergi bersama teman-temannya sendiri. Oke, so my mom is out with her friends. Jelas Livi Renata. And, entara I go out with my friend. Cuman, I'm gonna go get some food. Dulu di convenience store, lalu aku mau beli makanan dulu di minimarket. Jelasnya. Kemudian, Nopek Nofian akhirnya bertemu dengan Ibunda Livi Renata. Diketahui, Nopek Nofian bertemu dengan Livi Renata usai menjalani proyek film bersama. Mereka main dekat dan disebut-sebut seperti kakak adik. Bahkan ada juga netizen yang menjodoh-jodohkan mereka. Seperti apa momen Nopek dan Ibunda Livi? Simak artikel ini sampai selesai ya. Baru-baru ini, Ibunda Livi Renata mengunggah momen kebersamaannya dengan Nopek Nofian di Instagram. Susana Raharjo, Ibunda Livi Renata, senang bisa bertemu dan berkenalan dengan Nopek. Ia menilai jika sosoknya sangat lucu dan santun. Sendeng akhirnya bisa ketemu dan kenalan sama bocah satu ini. Anak muda yang lucu dan santun, semoga semakin maju dan sukses ya. At Nopek Nofian, kata Susana dalam sebuah keterangan di Instagram. Mami Susan mengunggah dua potret di Instagramnya. Potret pertama, Nopek dan Ibu Livi Renata. Terlihat, jika Ibu Livi Renata itu memegang pundak Nopek sambil tersenyum. Sementara Nopek hanya tersenyum lebar. Kemudian potret kedua ada Livi Renata berada di tengah. Livi berekspresi datar dan gaya dua jarinya. Sementara Nopek dan Ibu Livi Renata tersenyum lebar. Reaksi netizen Postingan Mami Susan ini pun mencuri perhatian netizen. Bahkan sampai viral di media sosial TikTok. Beragam reaksi dilentarkan warganet. Angkat aku jadi anakmu, Bu Susan. Aku juga sopan dan bisa lucu-lucu, Bu. Komentar netizen Semoga Mami Livi, Nopek, sama Livi dan keluarga terjalin silaturahmi yang langgeng. Aku tunggu konten kalian. Komentar lainnya Calon mantu Iki Bu Tanya netizen Pegahan Mami Susan itu pun langsung viral di TikTok. Hal ini lantaran gerakan tubuh Nopek. Disebut bahwa Nopek tahu akan posisi dirinya. Saat Nopek takut menyentuh Mami-nya Livi Renata karena menganggap dirinya bagikan langit dan bumi. Tapi Mami-nya Livi Renata malah sengaja gandeng budaknya Nopek. Tulis video tersebut. Netizen pun memuji aksi Nopek. Netizen menilai jika etitut Nopek sangat santun. Nopek Nofian menepati janji memberikan tas sama sepatu buat sang pacar Yulia Lorena. Buat kado ulang tahunnya, karena Nopek Nofian belum ngasih apa-apa. Mumpung ada rezeki lebih, Nopek membahagiakan sang pacar. Semoga Nopek Nofian dan Yulia Lorena cepat di pelaminan. Nopek Nofian menjadi sorotan publik sebab memperlihatkan sosok kekasihnya yang tampak mempesona. Seperti apa kekasihnya? Kabar hubungan esmaranya cukup menarik perhatian publik karena tak sedikit warga net yang berharap Nopek berjodoh dengan Livi Renata. Di sisi lain, banyak yang mendukung dan menyebut paras cantik kekasihnya menyaingi Livi Renata. Yulia Lorena merupakan nama dari sosok yang disebut sebagai kekasih Nopek Nofian. Nopek awalnya menyebut sang kekasih adalah seorang petani jagung asal Blora. Namun melalui konten Youtube Nopek Nofian, Yulia Lorena mengklarifikasi jika dirinya bukanlah petani jagung, melainkan seorang jurnalis. Penasaran seperti apa sosoknya? Yuk simak tujuh potret Yulia Lorena yang cantiknya menyaingi Livi Renata. Pertama, jurnalis cantik. Yulia ternyata seorang kru di Emensi Media yang jika dilihat dari unggahan Instagramnya, dia seorang kamera person. Sosoknya kini menjadi sorotan karena disebut memiliki paras wajah yang cantik dan mempesona. Kedua, potret selfie mempesona. Pertama, terdapat potret selfie Yulia Lorena yang tampak cantik mempesona. Ia terlihat memiliki senyum yang manis dan mata yang indah. Dengan gaya rambut pendek, sosok kekasih Nopek Nofian tersebut berkesan manis dan anggun. Ketiga, cantik natural. Yulia Lorena memiliki wajah cantik yang natural dan alami. Ia bahkan kerap kali memaerkan wajahnya tanpa make up di media sosial. Potret wajah Yulia yang cantik natural di atas pun mendapat pujian dari beberapa warganet. Cantik ya, puji salah satu warganet. Cantik natural ya pacarnya Nopek, tambah yang lain. Ketiga, memiliki wajah mulus dan sehat. Tampaknya Yulia Lorena memiliki wajah kulit yang mulus dan bersih. Hal ini terlihat jelas pada potretnya di atas yang menampilkan kulit wajah asli tanpa editing. Tanya mulus, Yulia juga memiliki kulit wajah yang cerah, khas orang blora. Kelima, senyum yang manis. Yulia Lorena sering memamerkan senyum giginya yang manis di Instagram. Ia tampak percaya diri dan berkesan positif dengan menunjukkan senyuman tersebut. Bakat akhiran Nopek Nofian dan sebagian warganet terpesona oleh senyum Yulia yang cantik.